Sedangkan sebanyak 137 pengungsi rohingya yang ditolak keluarga ditampung sementara di gedung serbaguna milik pemerintah Aceh. Sementara pemerintah mengundang muspida tiga provinsi untuk mencari lokasi penampungan sementara pengungsi rohingya. Sebanyak 137 pengungsi rohingya yang ditolak di sementara lokasi penampungan di Aceh Besar kini ditampung di Balai Mesuraya milik pemerintah provinsi di Banda Aceh. Mereka ditampung di lahan parkir bawah gedung dengan kondisi seadanya. Saat ini belum ada informasi resmi kemana mereka selanjutnya akan dibawa atau ditampung oleh pemerintah. Kedatangan pengungsi rohingya sejak pertengahan November lalu kini menuai perdebatan warga. Warga Aceh menolak kedatangan para pengungsi rohingya dan meminta pemerintah untuk segera bertindak. Pengungsi kini menempati area depan kantor gubernur Aceh karena sempat ditolak warga Lamreh Aceh Besar. Sejak pertengahan November lalu, ratusan pengungsi rohingya kembali berdatangan ke Aceh dengan menggunakan kapal dan perahu. Para pengungsi yang berasal dari Myanmar ini tersebar di beberapa lokasi di Aceh. Terkait pengungsi rohingya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan membantu para pengungsi atas alasan kemanusiaan. Ada kepala-kepala daerah yang tidak mau lagi menerima mereka. Tapi namun demikian, kita berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat juga, dan tentunya IOM dan UNHCR bersama-sama dengan kita untuk mencari solusi yang tepat untuk itu. Indonesia sudah cukup banyak melakukan hal-hal yang baik dalam menampung para pengungsi. Sementara pemerintah mengundang muspida tiga provinsi untuk membahas tempat pengungsian sementara warga rohingya. Tiga provinsi ini meliputi Riau, Aceh, dan Sumatera Utara. Langkah ini murni diplomasi kemanusiaan, pasalnya Indonesia bukan anggota dari konvensi pengungsi. Pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan karena negara bertugas melindungi hak asasi manusia. Yang sifatnya sementara, karena kita tidak terikat dengan konvensi BBB tentang pengungsi, komisi tinggi pengungsi, tidak kita tahu, ikatan UNHCR ya. Kita hanya kemanusiaan, kita diplomasi kemanusiaan, harus menolong orang, harus menyelamatkan orang. Tapi rakyat Indonesia yang di dalam juga banyak yang mempersoalkan. Loh Pak, kami juga lapar, kami juga miskin gitu. Ya, sama-sama ditolong namanya negara itu tugasnya akan melindungi hak asasi manusia juga. Saat ini, jumlah pengungsi dari jumlah negara di Indonesia hampir mencapai 15 ribu orang, termasuk pengungsi rohingya. Menolakan warga banyak disebabkan karena ulah pengungsi sendiri. Warga rohingya disebut tak tahu berterima kasih atas bantuan warga. Padahal, juga banyak yang masih dalam kesulitan. Tim Liputan, Kompas TV Kompas TV M slaughter-an� Haiti